Ini ada masuk pertanyaan melalui whatsapp dari pendengar radioku Ada Dr. Abdul Rafar Bidarussalam Beliau bertanya apa yang dimaksud dengan khauf dan rajak dalam mengingat mati Khauf dan rajak dalam mengingat mati Pertama khauf dan rajak Manusia di dalam mencapai tujuan yang menjadi orientasinya Harus ada dua hal Yang kedua Raja Punya ambisi dan harapan Punya harapan Yang dua buah benar Dua-duanya itu penyemangan Rasa takut bagaikan cemeti dari belakang Rajak harapan bagaikan tali yang menarik di depan Jadi ikut tukang tarik, ilikat tukang senut Tiga hal itu Semangat Manusia yang tidak punya takut dan tidak punya harapan Itu bagaikan bangkai Dan menghadapi kematian Kalau kita masih sihat Kita harus lebih takutnya daripada menaruh harapannya Kalau sudah menuju hampir kematian Itu harus lebih banyak rajaknya Jangan banyak takutnya Kenapa? Karena salah-salah akibatnya tidak baik Menyukur dia yang tengah sehat-sehat Orang-orang yang tidak berkira Orang-orang yang sehat Yang punya berat-at-at harapan Ambisi yang kena lebih hanggat Selalu terlalu menaruh harapan Akhirnya Karena anda takut Terjebak di dalam Kesalahan-kesalahan dan jauh dari kebaikan Tapi kalau sudah lemah Sudah menjelang kematian Itu jangan banyak takut Akhirnya putus asa Bahaya Putus asa dari Ahmad Allah Kerja menyeurungkan lemah Kena meninggai Yang bertuk Ketanya tak payah Tak payah Yang tak kurun Yang cahanya Yang tak putus Yang putus dari asa dari Ahmad Allah Itu bahaya sekali Kesalahan terbesar dengan Allah Putus asa Saat orang itu memang Sudah sekarat Sudah lemah Jangan Buat tambah putus asa dia Jangan buat dia terlalu takut Putus asa Jadi silakan takut Untuk tambah semangat Silakan ambisi Juga untuk tambah semangat Takut untuk semangat Berbuat kebaikan Dan jauh dari kejahatan Harapan Juga semangat Untuk buat kebaikan Dan menghindari Keburukan Yang pun si khuf dan Raja Maka jaga Keseimbangan Nah Nyo tenyorung Neman normal Antara keseimbangan Jangan kelewat takut Jadi putus asa Jangan kelewat ambisi Dan jadi sembrono Tidak hati-hati Itu bahaya Waka putus telah Tidak hati-hati Tidak hati-hati Khufansen Terima kasih selamat menikmati